Jokowi Dodo pada Senin 2 Oktober 2023 Dalam peresmiannya, Presiden Jokowi juga meresmikan nama KJBC yang disebut Kereta Cepat Hus Presiden menjelaskan Kereta Cepat Hus merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara Kereta ini memiliki kecepatan 350 km per jam Kepala Negara pun menjelaskan nama Hus juga merupakan singkatan waktu hemat operasi optimal sistem hebat. Menurut Jokowi Dodo Kereta Cepat Hus menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem yang terintegrasi dengan moda transportasi lain. Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan 350 km per jam dan kereta cepat ini kita namakan WUS W-H-O-O-S-H dibaca WUS Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini dan singkatan dari waktu hemat operasi optimal sistem hebat Sekali lagi W-H-O-O-S-H Tapi membacanya WUS Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi masal kita yang efisien yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya maupun terintegrasi dengan TOD Transit Oriented Development Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita MRT juga hal baru bagi kita LRT juga hal baru bagi kita Kereta cepat juga hal baru bagi kita Baru teknologinya Baru kecepatannya dan juga konstruksinya Baru juga model pembiayaannya Semuanya serba baru Dan kita tidak boleh takut belajar Dan mencoba hal-hal yang baru Dan dalam proses itu Bisa muncul hal-hal yang tidak terduga Kesulitan Kesulitan di lapangan Masalah-masalah Dan ketidaksempurnaan Pengalaman itu mahal Namun sangat berharga Dan kita tidak perlu takut Karena jika kita konsisten Kesalahan itu akan semakin sedikit Biaya kesalahan juga akan semakin menurun Dan pada akhirnya Biaya produksi Biaya proyek lama-kelamaan Juga akan semakin rendah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton